Alhamdulillahirrahmanirrahim Teman-teman lihat itu putih-putih teman-teman Teman-teman putih-putih teman-teman Mending cari aman saja teman-teman ya Astagfirullahaladzim Selamat menikmati 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 Ayo kita ngopi dulu teman-teman ya Silahkan ngopi Mantap sekali Oh iya langsung aja teman-teman ya Saya mau pembukaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya WD Channel Dan kali ini saya mau ujinya Ya li di gubuk ini ya Di pinggiran sawah ini Dan disitu ada Pohon bambu yang sangat Banyak sekali Oh iya pokoknya teman-teman Jangan lupa yang suka channel saya Subscribe, like, dan komen Dan kemarin itu Apa itu mas Gesit ya Menghampiri saya Tapi saya lagi Tidak di rumah soalnya Lagi ada acara keluarga Mungkin mas Gesit itu Mengajakin saya Camping Tapi Udah saya Bilang sih sama Adik saya Ntar kalau mas Gesit Kesini bilang saja Kalau aku lagi Ada acara gitu Oh malah gak taunya Adik saya Ikut sama mas Gesit Camping Kesini katanya Saya kan udah pernah cerita Sama adik saya Itu Histori tempat ini Ini Suasananya Lumayan mencekam Ini teman-teman Jadi Saya Sambil Maafi dulu ya Ini lumayan Was-was Saya disini teman-teman Soalnya Saya udah melihat Videonya Mas Gesit ya Yang ada putih-putih Di belakang Sini teman-teman Jadi saya agak Gimana gitu Kayaknya ada yang Ngawasin saya gitu Disini Ya tapi mudah-mudahan Gak ada apa-apa Teman-teman ya Oke teman-teman Kita Ngopi dulu Ini ya Soalnya Saya Kalau enggak Ngopi Cerita itu Enggak Begitu Lancar Soalnya Apa ini Suasananya itu Disini agak Dimana gitu Jadi Disambi sama ngopi Ngobrolnya Biar santai Oke Kita ngopi Oh ya teman-teman Saya mau sedikit Bercerita Histori tempat Sini ya Jadi itu Dulu Sekitar Tiga bulanan Lebih lah Ada seorang Kakek-kakek Yang meninggal Di Sungai situ Teman-teman Situ kan Di Jalan situ Ada sungai Yang deket Sama Pohon Bambu Disitu Jadi Kematian Kakek-kakek Itu ya Disebabkan Karena Dia tuh Waktu malam Itu Mau kencing Posisi Hujan Bias Teman-teman Jadi Dia keluar Kencing Kencingnya itu Tapi Kesunggai Teman-teman Enggak Tahunya Dia itu Kepeset Terus Hanyut Kebawah Air Jadi Selama Tiga Hari Itu Orang Kakek-kakek Itu Enggak Ketemu Teman-teman Udah Dicari Warga Banyak Sekali Yang mencari Sekampung Sini Mencari Semuanya Sampai Polisi Datang Kesini Pas Waktu Itu Ada Orang Yang Ketemunya Itu Ada Orang Mencari Metik Kelapa Dia naik Ke atas Pohon Kelapa Itu Lihat Orang Itu Di Sumai Jadi Dia kan Naik Pohon Kelapa Itu Jadi Kelihat Dikira Itu Boneka Teman-teman Terus Dia turun Apa Boneka Apa Itu Apa Pokoknya Ya Menurut Orang Yang Menemukan Itu Kayak Boneka Terus Terus Siapa Astagfirullahaladzim Kayak Ada Orang Batuk-batuk Kayak Batuk-batuk Teman-teman Dan Kayak Mainin Mainin Apa Itu Main Air Ya Tapi Nggak Apa Saya Mau Lanjutkan Cerita Saja Teman-teman Jadi Yang Ngemuin Itu Seorang Yang Lagi Seorang Yang Apa Itu Namanya Memetik Kelapa Begitu Dia Turun Terus Dia Kekali Melihat Itu Nggak Taunya Orang Yang Hilang Itu Terus Dia Manggil Warganya Terus Begondong-gondong Kesitu Termasuk Saya Itu Ikut Teman-teman Ikut Mengekuasi Orang Itu Yang Meninggal Jadi Sudah Ketemu Terus Di bawah Ke rumah Jadi Di tempat Ini Itu Terus Banyak Sekali Kejadian Aneh Aneh Teman-teman Banyak Sekali Penampakan Kayak Orang Kakek Kakek Itu Ya Kayak Tadi Suara Batuk-batuk Gitu Terus Lepolnya Banyak Sekalilah Ini Saya Sudah Mulai Menimbing Teman-teman Astagfirullahaladzim Siapa Siapa Astagfirullahaladzim Tadi Gak 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 Oh Ya Jadi Orang Yang Yang Sudah Meninggal Itu Ini Apa Itu Namanya Ini Sawahnya Yang Sudah Meninggal Itu Teman-teman Tapi Sekarang Yang Mengelola Sudah Anaknya Sampai Merinding Sampai Merokok Merokoknya Sudah Mati Dan Ini Juga Gak Gak Begitu Jauh Dari Dari Apa Ternah Dari Pengikiman Warga Di Sebelah Situ Sudah Pemukiman Warga Jadi Ada Ya Kadang Ada Suara Motor Gitu Dengar Sampai Sini Teman-teman Selan Pemukiman Saya Tengar Aston Astaghfirullahaladzim 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 Itu teman-teman Astaghfirullahaladzim Kita lihat Kita lihat Kita lihat Ketanai Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Astagfirullahaladzim, gak ada apa-apa teman-teman Astagfirullah, mudah-mudahan gak terjadi apa-apa ya teman-teman ya Astagfirullahaladzim, kita lihat teman-teman, Astagfirullahaladzim, waduh ini kira-kira sendiri ya teman-teman ya Astagfirullahaladzim, ini gak bisa dibuka ini teman-teman ya, aduh Astagfirullahaladzim Dan ini kayak ada yang menganuk ini teman-teman, ini Astagfirullahaladzim, mudah-mudahan gak ada apa-apa teman-teman ya Itu teman-teman, tempatnya ada disitu, orang meninggalnya disitu teman-teman Saya ikut mengekvakuasi Tuh, ini ngomongnya, selepotan teman-teman soalnya Agak gimana rasanya disini Tuh teman-teman, Astagfirullahaladzim Siapa yang buang ini ya Ini aqua perasaan tadi disana teman-teman ya Astagfirullahaladzim, ada yang Ngelempar aqua teman-teman ya Ini bener-bener mengerikan sekali teman-teman Astagfirullahaladzim Mudah-mudahan gak ada apa-apa ya Kita lihat teman-teman ya Kita lihat di sebelah sini ya Ini sudah jurang itu sana teman-teman Jadi gak bisa muterin rumah ini ya Gobuk ini ya Itu sudah jurang, jadi gak bisa kesini Itu teman-teman, tempatnya disana teman-teman ya Oke teman-teman ya Ceritanya cukup sampai disini aja Jadi saya mau lanjut masakan dan oke Mantap Biasa teman-teman Ini sudah andalan ini ya Masaknya cuma ini Masaknya cuma ini Masaknya cuma ini Jangan lupa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman ini sudah matang ya jadi silahkan teman-teman kalau yang mau mie kita buat aduh masih panas sekali ini mantap sekali di suasana yang dingin ya sebelum kita makan kita berdoa dulu bismillahirrahmanirrahim mantap kali dan rasanya pas nih gak kasihinan nih teman-teman Hai dengar teman-teman ya ada suara orang satu teman-teman hai 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 lanjut makan saja kayaknya suaranya ada di situ udah habis nih tinggal tuannya saja cepet banget makannya nih Torna lapar nih hai 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 putihnya masih alhamdulillah Bapak ya teman-teman daripada regulasinya ke pandangan saya mau nyantai-nyantai dulu saya matikan dulu teman-teman ini sudah jam sekitar jam 11 ya tapi udah mulai ngantuk ini saya mau lanjut tidur aja tapi sekarang saya mau ini bersih-bersih ini dulu tapi dunia mau disini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semangat menikmati التي kali ini suasananya itu memang ada suara odok kayaknya itu soalnya habis hujan bismillahirrahmanirrahim oke teman-teman ya tadi pas saya kencing itu itu demi Allah saya melihat sosok putih ini masih merinding teman-teman ya ini masih merinding astagfirullahaladzim di di apa itu di pohon bambu itu ini saya masih apa itu namanya masih tebel ini belakang saya tapi gak kena kamera soalnya tadi saya pas kencing teman-teman ya saya akan kencing disitu teman-teman ya jadi saya melihatnya dari sini tuh di pas di tengah-tengah pohon bambu itu teman-teman ya tolong siapa saja yang bisa melihat dengan indranya yang orang bisa ya ada apa disini teman-teman ya soalnya saya gak bisa melihat cuma bisa merasakan kayaknya ini udah gak beres teman-teman ya astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim mudah-mudahan gak terjadi apa-apa yang punya panca indra ya indra ke berapa aku juga gak begitu paham itu coba dilihat astagfirullahaladzim Bismillahirrahmanirrahim Oh iya teman-teman ini saya mau tidur pun udah gimana rasanya ya soalnya bener-bener tadi saya melihat sosok putih disitu teman-teman tapi sayang saya pas lagi gak pegang kamera ya tapi situ itu kan apa itu namanya sungai ya orang pas meninggalnya ketemunya itu itu ini pas disitu teman-teman ya pas disitu itu kan sungai ini masih merinding saya teman-teman ini udah tebel kayaknya ya udah teman-teman saya pokoknya berani gak berani saya nekat mau tidur saja disini teman-teman ya mudah-mudahan gak terjadi apa-apa pas saya tidur diberi keselamatan sama Tuhan Yang Maha Esa oke teman-teman saya ini terpaksa memberanikan diri mau tidur disini teman-teman soalnya saya tadi pas kencing di pohon bambu itu melihat sosok putih teman-teman jadi saya sampai sekarang ini ini belakang kesini masih tebel rasanya teman-teman merinding ini nih sampai merinding ini teman-teman oke teman-teman saya mau lanjut tidur saja mudah-mudahan gak terjadi apa-apa dan saya tidak melihat saya tidak mau melihat teman-teman ya oke mau tidur cuma di sini ist muncul yang hidup ketika ya ya Terima kasih. 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 Paling aneh Astagfirullah itu Tuh teman-teman Lihat Kenapa ya Kayaknya itu Kayak ada yang Ngawasin saya terus disini teman-teman ya Gak tau kenapa Padahal baru sekali Saya disini teman-teman ya Mungkin apa dia mau perkenalan dulu Sama saya atau gimana gitu ya Saya juga gak begitu paham Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Bismillahirrahmanirrahim Itu teman-teman ya Lihat teman-teman Kita dekati teman-teman Astagfirullahaladzim Aneh ini Aneh Tuh tuh Dengar teman-teman Ada suara Kayak orang lagi cuci Apa gitu Kayak mainan air Dari tadi Astagfirullahaladzim Tapi Nggak ada apa-apa nih Nggak ada Air saja Astagfirullahaladzim Teman-teman Astagfirullahaladzim Duh Ini bener-bener Oke teman-teman Kayaknya Saya Sudah dulu eksplorenya ya Banyak sekali Wanya tadi Kejadian yang Tidak diinginkan Sama saya itu Oke teman-teman Jadi waktu Saya eksplor tadi Banyak Sekali kejadian yang Aneh pokoknya Teman-teman ya Menurut saya itu Aneh Kenapa itu aneh ya Soalnya dari tadi Kayak ada yang Apa Buntutin saya terus Tapi kalau saya noleh Kebelakang Nggak ada apa-apa teman-teman Kayak orang suara jalan gitu Penunggu sininya itu Nekat sekali Menurut saya itu teman-teman Oh iya teman-teman Pokoknya yang suka channel Saya Jangan lupa Subscribe Like Dan komen Dan saya mau Berterima kasih kepada Teman-teman Yang sudah Men-support saya Bikin saya semangat Membuat konten Oke